Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik dengan kendaraan bermotor mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Peningkatan volume kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak ini dilaporkan telah terjadi sejak Selasa tanggal 26 April tahun 2022. Mereka mayoritas merupakan pemudik yang hendak naik kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Hingga Jumat tanggal 29 April tahun 2022, kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak masih saja terjadi. Dilansir dari Kor Lantas Polri, sejak Selasa tanggal 26 April tahun 2022, pukul 3 waktu Indonesia Barat pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak ini menyebabkan terjadinya antrean kendaraan yang panjang hingga membludak ke jalanan di dekat pelabuhan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi menjelaskan penyebab terjadinya antrean kendaraan yang begitu panjang. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran kantong parkir di dalam pelabuhan sudah penuh. Untuk mengontrol jumlah kendaraan di dalam area pelabuhan, pihak kepolisian memperlakukan sistem buka-tutup di jalan Cikuasa atas hingga antrean masuk ke dalam tol Tangerang Merak. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Selfie Arifin mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, diketahui banyak calon penumpang yang datang belum memiliki tiket. Berbagai upaya telah dilakukan PT ASDP untuk mengurai kepadatan kendaraan dengan mengoperasikan 42 kapal. Bahkan apabila dibutuhkan, jumlah kapal akan ditambah. Selain itu, PT ASDP bersama dengan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo mengoperasikan satu dermaga di pelabuhan PT Indah Kiat dan pelabuhan PT Bandar Bakaujaya. Atau Bojonegara. Terima kasih telah menonton!